Saya berharap bahwa di MPLS yang ada di SMP1 ini tidak ada bullying, tidak ada kekerasan di Satuan Pendidikan bahwa kita membentuk karakter dan disiplin peserta didik kita itu wajib, tapi kekerasan itu tidak boleh. Bullying dan kekerasan di Satuan Pendidikan itu tidak boleh. Nah oleh karena itu saya berharap nanti proses MPLS ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar daripada akhirnya membentuk karakter peserta didik kita menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Saya kira gak berifat. Terima kasih telah menonton! Artifitas hari ini menyambung dengan edaran yang kami sempat keluarkan kemarin dan perasaan berkaitan dengan hari pertama masuk sekolah, terutama di tahun ajaran baru 2024 dan 2025 ini. Tadi saya melihat beberapa sekolah-sekolah, terutama di SD, kita melihat adik-adik kita yang lucu-lucu gitu ya, tapi penuh semangat mereka masuk ke sekolahnya yang baru dengan diantar orang tuanya gitu. Saya pikir ini sebuah pengalaman pertama buat mereka nanti, untuk kemudian pada akhirnya akan sangat membekas. Oleh karena itu, di surat edaran kemarin saya berharap para orang tua, terutama yang masuk PAUD dan masuk SD, betul-betul mengantarkan ke sekolah, melihat bagaimana kemudian mereka berinteraksi di sekolah dengan guru-gurunya, dan kemudian bagaimana kemudian anak-anak mereka dibimbing pada akhirnya. Yang saya sampaikan kepada orang tua-orang murid tadi, minimal tahu siapa nama kepala sekolahnya, yang SD ya, terus kemudian yang kedua siapa nama guru-kelasnya di sana, dan kemudian yang ketiga penjaga sekolahnya siapa. Karena pasti kalau akan minta informasi, misalnya akan menjemput, ternambat, segala macam, paling tiga tiga nomor handphone itu tahu, kepala sekolahnya siapa, guru-kelasnya siapa, dan penjaga sekolahnya siapa. Nah dengan itu, orang tua juga merasa aman, dan merasa nyaman pada saat nanti meninggalkan sekolah, kira-kira gitu setelah ngantar segala macam, dan nanti pada akhirnya akan menjemput kembali setelah mereka pulang. Nah kalau di SMP ini, di SMP Satu Mbaik ini, kita terjadi melihat suatu proses nanti masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah saya berharap bahwa di MPLS yang ada di SMP Satu ini, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan di SMP Satuan Pendidikan, bahwa kita membentuk karakter dan disiplin peserta didik kita itu wajib, tapi kekerasan itu tidak boleh, bullying dan kekerasan di SMP Satuan Pendidikan itu tidak boleh. Nah oleh karena itu saya berharap nanti proses MPLS ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar daripada akhirnya, dan membentuk karakter peserta didik kita menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Saya kira-kira, nggak berhati-hati-hati-hati. Terima kasih.